Jadi tersangka berinisial gate tersebut yang ditangkap, jadi mereka tuh sempat berkolaborasi atau bekerjasama dengan tahanan yang berada di Tanjung Busa Medan ya. Kemudian dikenalikan oleh salah satu otaknya yang berada di Penang, Malaysia. Iya, tapi kalau kita ngomongin soal peredaran narkoba ini gak hanya di Indonesia aja, ini kan menyebar di seluruh negara gitu. Internasional ya? Internasional, terus juga ada berbagai macam modus yang mereka lakukan, misalnya menaruh di kos kaki, atau misalnya disumpul-sumpul di dalam tas, atau bahkan ada yang dimasukkan ke dalam organ tubuhnya. Sebenarnya kan suatu negara juga melarang adanya peredaran narkoba, kan juga sebenarnya ada alasannya, dampaknya misalnya dapat meningkatkan tingkat kematian di suatu negara tersebut. Padahal hukumannya juga hukuman mati, tapi masih saja terus berlangsung ya. Oke, kita beralih ke kasus jual-beli jabatan di Kemenak. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, membantah dengan Romi yang menyebut dirinya ikut merekomendasikan Kambil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Kofifa menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan. Ia pun mengaku bersedia memberi klarifikasi. Bantan ini disampaikan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, Sabtu Siang. Kofifa mengaku dirinya sempat terkejut setelah namanya disebut oleh Roma Hurmuzi. Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama ketua umum P3 dan Kakanwil Kemenak Jawa Timur. Kofifa juga mengaku tidak mengenal Haris Hasanuddin secara personal. Dirinya memang sempat beberapa kali bertemu Haris, terakhir bertemu ini saat pelantikannya sebagai Gubernur Jawa Barat di Istana Negara Jakarta. Ya Kofifa tegaskan dirinya menyerahkan proses hukum yang berlangsung di KPK dan bersedia jika dimintai keklarifikasi terkait pernyataan Romy. Silakan tanya Mas Romy karena saya juga kaget gitu rekomendasi dalam bentuk apa yang saya sampaikan. Jadi sebaiknya teman-teman bisa mengkonfirmasi kepada Mas Romy. Ya Bu, kalau suatu ketika dipanggil KPK untuk menindaklanjuti keterangan... Kita harus support apa yang dilakukan KPK itu adalah dalam rangka membangun kepercayaan kepada masyarakat. Komitmen kita untuk membangun pemerintahan yang bersih. Komitmen kita untuk menjaga bahwa dipastikan tidak boleh ada jual-beli jabatan. Saya rasa kita semua akan support itu, saya siap untuk menyampaikan klarifikasi itu. Sebelumnya KPK menetapkan Romy sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan KPK. Bersama Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Gresik Muafak Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenang Jawa Timur Haris Hasanuddin.